Hai guys welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Bolu kukus tepung beras pandan Yang super enak, super lembut, super menul Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bolu kukus tepung beras pandan Yang super menul, super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Oke guys, bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 6 sendok makan gula Nah 6 sendok makan gula ini setara dengan 100 gram gula ya guys Seperempat sendok makan vanili powder Dan seperempat sendok makan SP Setelah itu aku mixer keempat bahan tersebut Sampai ngembang berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi Terima kasih telah menonton! Bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 6 sendok makan tepung beras Nah ini tepung berasnya aku pakai dari tepung beras rosebrand Nah 6 sendok makan tepung beras rosebrand ini Setara dengan 100 gram tepung beras ya guys Satu saset susu denko putih Dan setengah sendok makan baking powder Lalu aku ayak ketiga bahan tersebut Supaya tidak ada bahan yang bergerindir Dan untuk bahan lainnya yang aku gunakan ada 100 ml air santan Langkah selanjutnya aku mixer lagi bahan adonan Bolo kukus tepung beras pandan Dengan menggunakan speed yang terendah Cukup tercampur rata Dan sebentar saja Ini sambil aku tambahkan air santannya sedikit demi sedikit ya guys Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng Lalu aku mixer lagi Sebentar saja cukup tercampur rata Dengan menggunakan kecepatan yang terendah Semua bahan adonan Bolo kukus tepung beras pandan Terima kasih telah menonton! Oke dan untuk bahan yang terakhir juga Disini aku menambahkan pasta pandan Setelah itu aku campur rata Sampai adonannya berubah menjadi warna hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan Yang berdiameter 16 cm Yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti Dan di bagian pinggir loyangnya ini sudah aku lesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis Kemudian aku masukkan adonan bolu kukus tepung beras pandan ke dalam loyang cetakan Setelah itu aku menantakan loyang cetakan Setelah itu aku menantakan loyang cetakannya supaya adonannya merata Dan supaya tidak ada ruang udara yang terperang di dalam adonannya Lalu aku masukkan adonan bolu kukus tepung beras pandan ke dalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang Setelah itu aku tutup dan tutup kukusannya ini Aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet Supaya uap airnya tidak menetes pada bolu kukus tepung beras pandan Dan setelah 25 menit Nah hasilnya seperti ini ya guys Kemudian aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang Dan setelah matang kemudian aku diamkan sebentar bolu kukus tepung beras pandan Supaya mudah dikeluarkan dari dalam loyang cetakan Langkah selanjutnya aku coba keluarkan bolu kukus tepung beras pandan dari dalam loyang cetakan Kemudian aku coba potong bolu kukus tepung beras pandan Nah seperti inilah hasil akhirnya bolu kukus tepung beras Yang super menul banget Super enak Super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Dadah Dadah